Jadi kalau ditanya, kayak polisi, itu gayanya polisi, prinsip ilmunya beda-beda setiap latihan, ada yang namanya holistik, ada yang namanya terisolasi, kalau Louis Mila itu holistik, fisik sama bola jadi sakit, kalau saya kombinasi, kombinasi, tetapi kalau ditanya fisik, mas, olahraga itu harus fisik, mas, tapi bedanya, apakah terisolasi kayak polisi, apakah Louis Mila, jadi anda kalau ditanya, kenapa nggak fisik aja, eh, yang bola semua fisik, cuma cara melatih fisiknya yang membedakan, gitu mas, jadi olahraga apapun kan perlu fisik, ini, benar, tapi metodologinya yang berbeda, ada yang gaya polisi, R4 Timur, setidaknya terisolasi, lari aja, ada yang gaya, setelah pakai ilmunya, teorinya namanya Peter Prade, itu fisik, sama permainan, kayak yang ngedatkan Louis Mila, semuanya sama, kalau saya ditanya, saya akan kombinasi, coach, coach, coach kan udah puluhan melatih klub nih, apa sih yang membedakan trans-Celegon ini, tadi coach bilang visi-misinya luar biasa, gitu, itu tadi ada akademi, Celegon ini kan saya yang berharap dari Liga 3, sama Yudin, dari awal-awal ngobrol, ngopi, bikin klub, akhirnya saya naikin, dan sisa-sisa juara terus, untuk Liga naik, itu juara terus, Yudin, nah, kalau ditanya, bukan, sebetulnya saya tertariknya bukan Liga 2-nya, bukan Celegon-nya, bahwa dia punya program itu, itu yang buat saya atusnya, coach, di Liga 2, stadion-stadion kan, ya kualitasnya kita tahu sendiri rumputnya, nah, untuk TC nih, pemilihannya di mana? oh, itu tanya manajemen, saya dengar di PT IK, di PT IK, tapi PT IK kan terlalu bagus untuk kualitas stadion, untuk Liga 2 yang lain, yang ibaratnya masih... apabila, saya kan lama di Liga 2, sekarang udah, udah, udah ketat waktu lanjut, kan lo yang, lo liat yang dulu kali 10 tahun yang lain, kan sebagian gak rata nih, coach, bahkan ada beberapa yang, bola bawah, ya ternyata mantul-mantul, kayak gini, oh, sekarang udah, tidak masalah, bagi itu, tidak masalah, bukan gak masalah, sekarang udah, lebih ketat, Gajan Liga, baru, tidak, ketat. pertanyaan saya terakhir, coach, saya semis-misan edan, udah mempersiapkan diri, Sriwijaya akan mempersiapkan diri, di April ini, Persisolo udah jor-joran, sama dengan Dewa United, udah jor-joran juga. Nah, di... Kami tidak jor-joran. Tidak jor-joran, dan kapan mempersiapkan diri? Sudah, besok, itu udah seleksi yang pertama, besok yang kedua. Besok gimana, coach? Selesaian keempat, das. Tapi bayangan pemain itu sudah ada. Ampe sudah telepon, balipon, dan udah nego, Ampe. Nah, yang diseleksi ini kan, kita nggak tahu kualitas. Nah, tapi kita udah telepon, orang-orang yang berkualitas, gitu. Berapa pemain yang akan... Ya, kita tahap awal, mas, kira-kira kita 20-22 dulu, karena slotnya jangan dipenuhin dulu. Tapi di tengah jalan, dia bagus, udah penuh. Iya, benar. Jadi, yang penting ada tim dulu, sambil jalan, kita hunting terus, sambil menutupi penambahan yang kira-kira kita perlu penambahan di sektor mana. Sambil nanti menunggu penutup.